Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dari Ida semua Bapak Ibu, Bapak Dari sekalian Jadi pada pagi hari ini Kita belajar bersama untuk Pelaksanaan perawatan Luka SC, luka seksio cesaria Yang sama kita laksanakan Di laboratorium stika sepanjang ini Ada pun dari Persiapan alat Yang intinya boleh kita Persiapkan Perawatan luka SC ini Di sini untuk alat Untuk perawatan luka SC ada yang dua Yaitu alat steril dan alat yang tidak steril Nah untuk alat yang steril Di sini Yang ada di dalam Pak instrumen Jadi yang pertama Kita perlu kita siapkan Untuk alat-alat sterilnya Yang ada di Pak instrumen Yaitu kasa steril Ya secukupnya Kemudian yang kedua Ada sepasang garis kun steril Yang harus kita siapkan Kemudian kita juga menyiapkan Depers Nah depers ini nantinya Kita gunakan Apabila kita dapatkan Pes Atau cairan lanah Pada luka SC nya Kemudian kita siapkan Supratul ya Yang akan kita gunakan Untuk perawatan luka Kemudian lidiwatan Untuk lidiwatan ini Kita perlu menyiapkan Manakala nantinya Ada resep Untuk salop Jadi kalau misalkan Pasien ini tidak diresepkan salop Bisa Anda tidak menyiapkan lidiwatan Tapi kalau memang nanti disiapkan salop Munggu bisa disiapkan lidiwatannya Kemudian ada Binset anatomi Binset anatomi ini Binset yang tidak ada giginya Jadi yang rata Seperti ini Ini namanya Binset anatomi Kemudian kita juga Menyiapkan Binset cirurgi Jadi Anda bisa membedakan Antara anatomi Sama cirurgi Kalau anatomi itu Ujungnya ini Rata Tapi kalau binset cirurgi Ini seperti ada jirijinya Atau ada giginya Jadi ini Binset cirurgi Juga boleh kita siapkan Kemudian Ada gunting lurus Manakala nanti Tidak di sekalian Ingin melakukan Apa namanya Pemotongan Untuk supratur Dan sebagainya Atau ada jaringan-jaringan Yang perlu kita Lakukan pemotongan Ini kita siapkan Gunting lurus Berikutnya Kita siapkan Cucing Cucing di sini Nanti kita gunakan Untuk larutan NACL Nah manakala Nantinya Di rumah sakit Anda menemukan Perawatan luka Yang ada di sana Menggunakan Betadine Tentunya Ada di sekalian Bisa menyiapkan Dua cucing Jadi satu cucing Untuk Larutan NACL Satu cucingnya Nanti untuk Larutan Betadine Yang dicampur Dengan NACL Namun Di sini Kami tidak akan Melakukan Dengan Menggunakan Betadine Kita Jadi kami siapkan Satu cucing Yang didalamnya Nanti berisi NACL Nah Kemudian Alat-alat Yang tidak Steril Untuk alat-alat Yang tidak Steril Di sini Kita siapkan Gunting plaster Jadi Anda Bisa membedakan Gunting plaster Gunting lurus Gunting AC Dan sebagainya Jadi ini Gunting plaster Kemudian Kita siapkan plaster Ataupun Hepatik Nanti Tergantung Yang ada di ruangan Misalkan Anda Nanti Tergantung Di rumah sakit Kalau tersedia Ya plaster Kita pakai plaster Kalau ada Hepatik Kita pakai Hepatik Ini untuk Fiksasi Kemudian Berikutnya Kita sediakan Dua bengkok Dua bengkok Di sini Satu Di sini Untuk Sampah Apa namanya Sampah Dari Kasa Ataupun Balutan Yang kita Lepas Nanti Dan Bengkok Yang satunya Ini kita Gunakan Untuk Larutan Shaflon Kenapa Aku ada Laruter Shaflon Jadi Yang sudah kita Gunakan Nanti Kita rentang Di Barutan Shaflon Kemudian Kita Segunakan Di sini Kapas Alkohol Jadi Kondisi Ini berisi Kapas Alkohol Yang nanti Kita gunakan Untuk Melepas Plaster Ataupun Repavik Yang kita Gunakan Untuk Fiksasi Nah Nah Namun Alangkah Baiknya Penggunaan Kapas Alkohol Di sini Ini Kebetulan Tidak Ada Yang Displaykan Sebenarnya Yang paling Bagus Itu Memang Yang Displaykan Disemprot Langsung Digunakan Untuk Fiksasi Namun Karena Di sini Tersedia Kita Gunakan Kom Tapi Perhatikan Jangan Sampai Ini Dibuka Terlalu Lama Karena Nanti Alkohol Menguap Jadi Kita Siapkan Kapas Alkohol Kemudian Kita Siapkan Larutan NACL Dan Korentan Korentan Kemudian Manakala Nantinya Anda Ingin Melakukan Perawatan UKS CH Tersedia Satu Pasang Hinskul Maka Yang Harus Ditetapkan Hinskul Steril Nah Nanti Tersedia Ada Hinskul Bersih Dan Hinskul Steril Kita Pakai Dua-duanya Tapi Kami Berharap Di sini Ada Di sekalian Nantinya Menyiapkan Dua Hinskul Satu Hinskul Steril Dan Satu Pasang Hinskul Bersih Jadi Hinskul Bersih Ini Jadi Harapan Kami Saat Kita Menyentuh Pasien Membantu Pasien Menyiapkan Alat SPB Kita Sudah Menggunakan Hinskul Bersih Jadi Tidak Apa namanya Dalam kondisi Tangan Terbuka Kita Menyentuh Pasien Manakala Nanti Ada Darah Kotor Dan Sebagainya Ini Akan Mengkontabilasi Kita Sendiri Jadi Untuk Itu Harus Kita Mindiri Berkait Dengan Diri Kita Dalam Peramatan BKS Nah Ini Beberapa Alat Yang Perlu Kita Siapkan Kemudian Yang Kedua Ini Kita Masuk Pada Persiapan Pasien Pada Saat Kita Bicara Terkait Persiapan Pasien Untuk Kita Harus Menyampaikan Dulu Maksud Dan Tujuan Kenapa Kita Melakukan Perawatan Buka SC Ibu Selamat Pagi Di Saya Perawatan Ingin Melakukan Permaksud Untuk Melakukan Perawatan Buka Dari SC Yang Sudah Ibu Pak Namanya Lakukan Jadi Perawatan Luka Ini Perlukirannya Kita Lakukan Untuk Merawat Luka Supaya Nantinya Luka Ibu Ini Cepat Sembuh Yang Pertama Yang Kedua Tentunya Ibu Tidak Mengalami Proses Infeksi Dari Luka Ibu Tadi Jadi Dari Perawatan Luka Ini Mungkin Kita Butuh Sekitar Waktu Kurang Lebih 15 Menit Kalau Memang Ibu Bersedia Nantinya Kita Lakukan Perawatan Disini Ibu Bersedia Untuk Dilakukan Tindakan Misalkan Ibu Bersedia Dan Setuju Tentunya Kita Langsung Melakukan Persiapan Lingkungan Dan Prosedur Pergiatan Yang Lainnya Nah Tentunya Sebelum Kita Melakukan Perawatan Ini Persiapan Pasien Selain Kita Jelaskan Masuk Dan Tujuan Kita Posisikan Pasien Dalam Kondisi Posisi Yang Subinasi Kemudian Kita Persiapan Lingkungan Persiapan Lingkungan Tentunya Jaga Privasi Pasien Tutup Tirah Kita Berikan Sketchel Berantinya Kita Menjaga Privasi Pasien Supaya Privasi Pasien Bisa Terjaga Dan Tidak Merasa Terganggu Divasinya Dan Atur Juga Bencayanya Cukup Supaya Kita Lebih Mudah Dalam Melakukan Proses Perawatan UKSC Nah Selanjutnya Kita Masuk Pada Prosedur Perawatan UKSC Segala Satunya Sebelum Kita Tidak Lepas Dari Proses Cuci Tangan Terlebih Dahulu Jadi Sekalian Sudah Tau Yang Namun Kita Cuci Tangan Jadi Kita Cuci Tangan Pada Air Yang Mengalir Jadi Usahakan Nanti Bukan Air Yang Dicebok Tapi Air Yang Mengalir Usahakan Dikran Langsung Kita Ambil Sabun Atau Buskap Yang ada Di sana Kita Oleskan Kita Sabunkan Kemudian Yang kedua Nantinya Anda Bisa Menggosok Di Daerah Bunggung Di Selasa Jari Juga Bunggung Juga Seperti Itu Kemudian Yang Ketiga Kita Putar Di Daerah Ibu Jari Kita Lakukan Sebanyak Penal Lebih Lima Kali Dengan Tanan Kita Yang Sebelah Kanan Setelah Itu Yang Terakhir Di Ujung Jari Kita Putar Untuk Bersihkan Bagian Ujung Jari Kita Begitu Juga Dengan Yang Sebelah Tangan Nah Itu Cuci Tangan Nah Benar Cuci Tangan Langkah Cuci Tangan Kemudian Setelah Cuci Tangan Kita Keringkan Dengan Handuk Jadi Setelah Cuci Tangan Jangan Langsung Pakai Hensun Tapi Keringkan Dulu Dengan Handuk Nah Setelah Kita Keringkan Dengan Handuk Barulah Kita Persiapkan Terkait Dengan Alat Yang Nantinya Kita Gunakan Untuk Alat Luka Yang Pertama Kita Pasang Handgun Terlebih Dahulu Nah Ini Yang Budaya Pakai Disini Adalah Handgun Bersih Jadi Anda Mengambil Langsung Pakai Tangan Boleh Tapi Kalau Handgun Steril Tentunya Ngambil Nanti Pakai Koreta Nah Karena Ini Handgun Bersih Kita Pakai Pakai Tangan Kita Pasang Handgun Lulus Sebelum Kita Menyata Alat Pakai Steril Pasien Terima Oke ya, setelah kita pasang redskun bersih, kemudian selimutnya, kalau pada selimutnya kita buka ya, pakaian ataupun selimut yang tentunya pada tempat yang akan kita lakukan peramatan. Nah, setelah itu minta ibu ya, minta ibu untuk melepas telanah bagian dalam dan minta ibu juga untuk mengangkat bagian pokok untuk memasang pengalas yang akan kita gunakan proses telanah tanah ini. Ibu kemising dari seputar hasil pelakih ini. Oke, setelah pengalas yang kita pasang, kemudian Pemboknya kita dekatkan. Lester semua kita siapkan, kemudian alkohol kita tuangkan, kita pasang alkohol kita tuangkan di sini, kemudian NACL-nya juga kita tuangkan ke cucinya ya. Nah, setelah semuanya ada mengkondisi siap, baru kita lepas redskun bersih, kita langsung masuk badan perawatan UKSJ dengan menggunakan redskun yang steril. Sekian, setelah kita siapkan alat-alat yang tidak steril dan kita pasang alkohol kita ganti dengan menggunakan kasa steril. Terima kasih. 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 setelah kita pasang dengan hensiko steril kita ambil ginset anatomi kita ambil ginset anatomi kita ambil kapas alkohol untuk membuka balutan luka jadi kita buka balutannya dengan menggunakan kapas alkohol Nah setelah itu kita buka oke pelang-pelang mukanya ya mungkin dia sambil diajak ngomong supaya itu tidak fokus beratnya pada kemudian kita tinggalkan yang ditangkap nah apa kesalahan seperti ini kalau ternyata lukanya disini sudah ada kerak-kerak darah kering itu biasanya lengket kalau anda langsung tarik seperti ini ya langsung dibuka seperti ini pun nanti akan kesakitan bahkan nanti bisa jadi juga akan mengalami perdaraan atau ada darah yang keluar lagi maka dari itu kita ambil dari ujung ya Nah kalau ternyata disini sudah lengket ada darah yang kering bisa kita buyur nantinya dengan lalutan NACL jadi dari sekalian mana kalau menunggu disini kering kita basahi intinya kita basahi dengan NACL supaya nanti juga dilepaskan kita taruh pada bengkok ya alat yang kita pakai kita taruh di satu nah sebelum kita melakukan perawatan kita kaji dulu rukanya yang perlu kita kaji yang pertama panjang rukanya kemudian kita lihat kondisi rukanya adakah tanda-tanda infeksi disini ya mulai kemerangan bungka nyerling dan sebagainya ya tanda-tanda infeksi kita lihat kalau memang tidak ada lanjut kita untuk melakukan proses perawatan rukah SC ini kita ambil kasa steril ya kita basahi dengan NACL jadi kita bisa gunakan benzer cirurgi yang satunya untuk mempermudah kita basahi disini karena ini kasa yang sudah ada NACL nya ya setelah itu setelah kita basahi kemudian kita lakukan perawatan ya ini perawatannya yang pertama kita usap ya atau kita salah tukar dengan cara horizontal seperti ini kemudian dibuang cukup satu kali usapan ya setelah itu anda langsung ambil kasa lagi nah kemudian satu kali usapan kita buang ya setelah itu kita sirkular ya dari dari dalam keluar nah manakala disini anda temukan ternyata ada pes ya temukan ada pes Anda bisa melakukan pembersihan dengan menggunakan depers ya ini kita mencet area-area ruka yang sekiranya nantinya ada pesnya ya ini kita mencet kita besikan ya nah sudah keluar langsung kita usapkan sekali seret ya di luang nah setelah selesai baru kita besikan lagi menggunakan NACL ya tampil kasa masukkan dengan NACL kemudian kita pulang dari yang pertama kita usapkan sekali kita buang ya kemudian udah kita kasih pulang dari dalam keluar setelah selesai setelah selesai kita keringkan luka dengan kasa kering ya kita keringkan nah karena disini sama dokter diberikan resep obat salep yang harus dioleskan maka anda harus mengoleskan obat salep ini dulu tapi kalau misalkan tidak dioleskan obat salep jangan nyari obat salep ya jadi kalau dokternya nanti meresekkan ya anda berarti harus mengambil salep obat salep tadi ya kita oleskan dengan menggunakan musik gelatan kita oleskan baru nanti kita lakukan pemasangan supratul setelah selesai kita pasang kemudian kita tutup dengan kasa steril nah jadi mau diperhatikan kasa steril ya yang lipatannya di atas itu kita taruh bagian bawah jadi ini kemudian kita tutup lagi dengan satu kasa nah ini kita balik kalau tipatannya tadi ada di atas sekarang kita balik tipatannya ada di bagian bawah supaya nanti kita terlihat api supaya nanti kita terlihat api supaya nanti kita terlihat api setelah itu baru kita memasang biasa memasang kalau tidak ada biasa kalau tidak ada biasa yang bisa digunakan kolester itu alat resisi yang tersebut ini paling terlihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sepanjang selamat menikmati 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 selamat menikmati